Intro Guna meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan Rabu 19 Juli, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas melaksanakan loka karya mini atau Lokmin di Aula BKD Kabupaten Sambas Pada kegiatan Lokmin Kabupaten yang dipimpin langsung Kadis Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Iketut Sukarja melibatkan lintas sektor yang siap berperan sesuai Tupoksi dalam upaya meningkatkan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sambas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Iketut Sukarja mengatakan bahwa kegiatan Lokmin zona bidang kesehatan tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari Lokmin tahun 2015 seperti bendera pink dan 2016 posyandu masal dan tahun ini gerakan masyarakat hidup sehat atau germas Ketut menjelaskan gerakan masyarakat hidup sehat merupakan gerakan yang bersifat masal lintas sektor dan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat berperilaku hidup sehat khusus dalam kegiatan germas hidup sehat tahun 2017 ada tiga hal pokok yang diutamakan yang pertama mengajak masyarakat selalu beraktivitas fisik yang kedua bagaimana mengajak masyarakat mengkonsumsi buah dan sayur dan yang ketiga masyarakat dapat memeriksa diri secara rutin minimal 6 bulan sekali khususnya masyarakat yang berumur 15 tahun dalam kesempatan tersebut Dr. Iketut Sukarja mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan menghindari hal-hal yang tidak baik seperti narkoba dan minum beralkohol Lokmin Jona bidang kesehatan tahun 2017 ini merupakan kita sudah secara rutin ya tindak lanjut dari Lokmin Jona sebelumnya dari tahun 2015 pada tahun 2015 sudah kita ada kesepakatan bandara Ving yang sudah kita lakukan sampai sekarang 2016 itu ada posyandu masal sudah kita tetap masih laksanakan sampai sekarang dan pada hari ini kita sudah menyempakati di tingkat keupaten itu dari 4 Jona timbul satu kesepakatan yaitu adalah gerakan masyarakat hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat ini merupakan gerakan yang bersifat masal lintas sektor melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan dan harapannya nanti masyarakat kita khususnya di Wada Sambas dapat berperilaku hidup bersih dan sehat khusus dalam gerakan masyarakat hidup sehat itu nanti ada tiga hal pokok untuk tahun 2013 ini yang diutamakan disamping kegiatan lain yang pertama adalah bagaimana mengajak masyarakat selalu beraktifitas secara fisik setiap rutin setiap hari minimal 30 menit yang kedua bagaimana mengajak masyarakat untuk di dalam mengkonsumsi makanan yang beragam khususnya mengandung ada masing-makan buah dan sayur baik di rumah, di lingkungan kerja maupun di mana saja membiasakan diri untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang ketiga mecek kesehatan secara rutin arti memeriksakan diri secara rutin minimal 6 bulan sekali khususnya bagi masyarakat yang berumur di atas 15 tahun sehingga nanti masyarakat kita dapat tercegah terlindungi dari penyakit yang berakibat dari perubahan perilaku atau bersifat penyakit tidak menular yang selanjutnya dalam gerakan masyarakat ini germas juga kita akan padukan gerakan lain yang berupa kebersihan lingkungan yang keempatnya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk memutus mata rantai perkembangan biakan nyamuk dengan menabur ikan sabung karena itu yang kita akan sesekukan gerakan masal sehingga itu nanti bisa memudaya di masyarakat sehingga masyarakat kita bisa tersindar dari masalah kesehatan khususnya yang dikibatkan oleh akibat gigitan nyamuk akibat ditularkan melalui kebersihan lingkungan itu masyarakat bisa terhindar yang pada akhirnya nanti masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga harapannya masyarakat nanti sehat-sehat kunyungan puskesmas menjadi sedikit sehingga puskesmas itu yang berobat di puskesmas jadi sedikit karena masyarakat itu sudah sehat-sehat mungkin itu yang harus saya dapatkan pesan kita kepada masyarakat untuk germas ini adalah maile kita mulai saat ini kita tinggalkanlah dilaku yang kurang sehat yang pertama merokok misalnya kalau bisa hindari dan mengurangi merokok terutama di dalam rumah di lingkungan tempat kerja itu kalau bisa bagi yang sudah agak sulit berhenti menghindari tempat-tempat itu di tempat lingkungan sekolah di tempat fasilitas kesehatan kalau bisa jangan merokok mengurangi untuk merokok yang kedua menghindari makan minuman-minuman bar alkohol termasuk narkoba yang ketiga membiasakan diri beraktifitas fisik minimal 30 menit sehari apapun jenisnya silahkan saja tergantung di mana masyarakat itu berada yang penting melakukan aktivitas fisik yang selanjutnya adalah membiasakan diri mengkonsumsi buah dan sayur di dalam menu makanan kita sehari-hari yang keselanjutnya adalah secara rutin cek kesehatan kita tidak tahu bagaimana apakah kita dalam kondisi spima nampaknya kita sehat kita tidak tahu di dalam ternyata ada penyakit yang tidak timbul gejalanya kita tidak sadar maka lakukanlah pemerintahan secara rutin di fasilitas kesehatan mungkin itu pesan saya kepada masyarakat mulai saat ini kita gelorakan semangat gerakan masyarakat di pusat pada kegiatan lokmin kesehatan lintas sektor tersebut disampaikan materi lokmin oleh empat camat yang mewakili empat zona puskesmas di Kabupaten Sambas di antaranya camat tebas marianis camat paluh suhaimi makanya tadi makanya tadi makanya bahkan sebenarnya yang masuk disini tahu sadi jadi biar mereka tahu apakah mereka bisa berguna apakah pulih pulas habis seperti ini ditugas seperti ini pulih pulas habis seperti ini ditugas seperti ini terima kasih baca tak dulu ngasih pulas 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 ya ya habis habis sebab saya sampaikan ini kenapa ini kalau ini kita gerakan semua seperti ini saya yakin semua yang akan menjadi mudah saya yakin ini sudah masih punya apa dan berguna ini lanjut jamat selakau timur kesertanya berikutnya untuk usia semas dari lima permasalahan sama berikut ini SPF memang untuk belum tercapai kemarin saya jatuh pelajaran cuma satu yang tercapai persalinan dalam desa tempat saya desa itu melebi kebetulan usia adalah untuk pas kita adalah jadi siapa itu beranah kebanyakan kunjungan bayi di pusyandu masih rendah kunjungan pusyandu di pus pintu masih rendah mas tanya persalinan long mas ada desa puluh capai buji kunjungan tip kecepatan di pusyandu pusyandu masih berhentah inilah masalahnya dan camat sajingan Supardi saya ingin mengajak kita semuanya setek sebentar pada cerita kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Pilihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat saat kita mengajakkan program karya atau Koordinasi Kesehatan Karya dimana banyak program yang membuat tak satu pun bisa berhentas artinya ini berbeda dengan intensitas detail dari pelaksanaan setiap program sudah setiap tahun kita melaksanakan loga karya ini saya kira bahwa pengkarya ini yang pertama itu penuh dengan pertumbuhan namun kekak tak pergi dengan misi lain setiap kita di zona 4 itu sendiri dari kekak anak gari kampas sejangkuk sanjak dan kesanjian besar masing masing kekak ini ada yang satu kemas kemas sejangkuk besar sejangkuk satu kemas sejangkuk satu kemas satu gali satu kampas dua tiga tiga berarti akan tujuh kemas yang saya wakili pada kesempatan ini mau bicara sepanjang lain saya apa saya ingin bicara perjalan saya saat jika itu dengan kesempatan kampus yang dalam kesepakatan empat zona diantaranya zona satu menghasilkan kesepakatan membentuk pelayanan pos bindu secara komprehensif minimal satu desa satu pus kes mas di dalam kecamatan untuk gerakan masyarakat zona 2 menghasilkan kesepakatan pembentukan pos bindu PTM di desa dan kampanye gerakan masyarakat zona 3 menghasilkan kesepakatan yang pertama kampanye germas hidup sehat melalui kegiatan senam cek sehatan dan demo makan buah dan sayur yang kedua pembentukan pos bindu usia produktif 15 tahun hingga 59 tahun zona 4 menghasilkan kesepakatan setiap desa membentuk tim satgas peduli ibu hamil untuk memantapkan hasil kesepakatan lokmin kesehatan selain paparan masing-masing zona dalam lokmin tersebut juga dilakukan dialog saran serta masukan dari peserta puskesmas kebupaten sambas dan dinas kesehatan yang dimoderatori langsung kadis kesehatan kabupaten sambas dokter ikut sukarja usai pelaksanaan lokmin kabupaten sambas selanjutnya dilakukan penanda tanganan hasil kesepakatan lokmin zona bidang kesehatan oleh para camat perwakilan zona dan puskesmas disaksikan kepala dinas kesehatan kabupaten sambas yang pilih tepas tinggi yang pilih pemainan tinggi yang sebaiknya pilih tepas berarti kita semangat bencana nanti ke camat tepas gerbas nanti kita ada senang ada misalnya ada penelitian kesihatan kesihatan kita padukan ditebas ada kemanfapan buah buah itu silahkan disidakan terus ada kiamat potisial hitungan nanti ada pengesihkan sempat di pasar ikut beli cari kertas beset terus ada penampuran ikan sabuk pilih gentong yang dimana ada penampuran ikan sabuk sehingga disusahkan kepada masyarakat untuk memberantas sesamanya dari hasil kesepakatan tersebut dokter ikut sukarja selaku kepala dinas kesehatan kabupaten sambas melakukan poting bersama untuk pencanangan germas di kabupaten sambas dari hasil poting tersebut suara terbanyak menunjuk kecamatan tebas sebagai tuan rumah pencanangan germas tingkat kabupaten sambas kita akan adakan gaung digaungkan nanti dicanangkan dipilih nanti disepakati kecamatan tebal waktunya kapan itu akan kita komunikasikan karena kita akan mengundang kesehatan dinas kesehatan provinsi bila perlu kita bisa menghadirkan dari kementerian kesehatan sehingga gaungnya nanti nampak besar untuk mengajak masyarakat kita bagaimana selalu menggelorakan hidup sehat itu kita akan komunikasikan dengan kesehatan provinsi kita gaungkan mungkin itu komitmen kita germas ini tidak nanti berhenti sampai disini kita nanti bisa secara rutin dilakukan oleh masyarakat bagaimana masyarakat secara rutin di rumah-rumah ataupun dimana-mana bisa secara rutin menerapkan germas itu karena bukan nanti baru kita digaungkan selesai sampai disini kita tetap rutin komitmen untuk itu kita dari bidang kesan nanti kita meminta peran dari Lintas Sekretor Pak Camat Kepala Pukit Smas untuk selalu menggaungkan itu di desa-desa Tim CSMTV melaporkan kemarin ketika disediakan bisa coba untuk menyampaikan kebanyakan gunung kepala desa bagaimana setekar dan setekar untuk kerampang Terima kasih.